Hai assalamualaikum guys kali ini saya mau mereview nasi tiwul lauk ikan dan sayuran ini nasi tiwul di Taiwan ya guys bukan di Indonesia ini nasinya tadi bikinan saya sendiri dari nasi tiwul instan terus kalau lauknya saya beli di toko Indonesia makanan seperti ini disini mewah banget soalnya amat-sangat jarang dan ramah harganya juga lumayan untuk kalian yang udah bosan makan nasi putih bisa dicoba nih makanan nasi tiwul bagaimana rasanya sekarang kita coba ya guys ya Bismillahirrahmanirrahim ini tadi saya beli lauknya korek tempe terus ada sayuran sama ikan bumbu pedas ini nasi hari tiwulnya saya masak sendiri tapi tadi rasanya masaknya kayak kurang air jadinya agak-agak sedikit keras harusnya tadi airnya agak banyakan sedikit gitu biar lebih apa itu lebih empuk gitu tapi enggak papa ya guys yang penting rasa kangen kita akan masakan tradisional Indonesia terpenuhi Bismillahirrahmanirrahim makan guys rasa tiwulnya kalau dibandingkan dengan tiwul-tiwul yang di Indonesia ya jelas berbeda ya soalnya ini tiwul instan bukan kalau yang di Indonesia itu kan tiwul yang masih fresh gitu jadi jelas agak-agak ada bedanya enakan yang di Indonesia kalau biasanya kita kalau di Indonesia itu beli makanan gini ini rasanya nikmat banget kalau di sini ya sebenarnya ya nikmat cuma ada agak gimana gitu maklum makan-makan sendiri masak-masak sendiri itu rasanya seperti lagi makan di warung Indonesia di rumah maksudnya bukan di sini padahal sebenarnya nah gitu nasi tiwul kalau pakai lauk gini kurang suka aku lebih suka dimakan sama kelapa gitu kalau enggak gitu dibikin ini tiwul yang manis itu tapi demi kalian saya mencoba makan pakai lauk ini rasanya enak juga kalau dulu kita makan nasi tiwul itu dikatakan orang ekonomi kurang tapi sekarang makan nasi tiwul itu makanan yang cukup banyak digemari karena banyak manfaatnya bukan lagi dianggap makanannya orang-orang yang ekonominya agak kurang tapi sekarang banyak orang kaya susu mencari nasi tiwul terutama orang-orang yang punya penyakit diabetes karena nasi tiwul itu tidak mengandung gula beda dengan nasi putih ini kalian jangan salah nasi tiwul itu sekarang udah masuk supermarket masuk restoran ya bukan bukan lagi makanannya orang pinggiran seperti itu loh saya lanjutkan makan dulu ya guys tapi ini waktu enak sekali rasanya benar-benar terasa makanan makan di rumah hampir habis guys ini adalah suapan terakhir dari nasi tiul yang tadi dengan jumlah porsi yang lumayan banyak habis guys buat kalian yang kangen masakan alan deso bisa bikin sendiri atau beli di online ya disini banyak terima kasih sudah menonton video saya kali ini menikmati nasi tiul di Taiwan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang lain terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye-bye bye